Dalam menghimpun jemaat dari berbagai denominasi gereja di wilayah Pegunungan Arfak, maka pemerintah daerah berencana membangun sebuah gereja yang dinamakan Gereja Sentral Oikumene. Hal ini karena mengingat jemaat yang ada di Kabupaten Gunungan Arfak, terutama warga non-Arfak berasal dari denominasi gereja. Pembangunan Gereja Sentral Oikumene di Pegunungan Arfak ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan. Dibangunnya sebuah gereja sentral Oikumene ini karena diketahui kalau di Pegunungan Arfak mayoritas penduduknya adalah dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia atau GPKAI. Sementara warga non-Arfak mayoritas dari berbagai denominasi gereja. Sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk membangun Gereja Sentral Oikumene yang akan menghimpun jemaat dari berbagai denominasi untuk beribadah. Peletakan batu pertama diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Daniel Sukan yang juga selaku Ketua Majelis Umum GPKAI. Pendeta Daniel Sukan berharap setiap orang yang terlibat dalam proses pembangunan Gereja Sentral Oikumene ini Anaknya selalu mengandalkan Tuhan mulai dari perancanaan hingga penyelesaiannya. Menurutnya bukti dari mengandalkan Tuhan ditandai dengan doa. Kita bersama-sama mau mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, kami tidak sanggup membangunnya. Puji Tuhan kita percaya bahwa pembangunan akan dibelai dan selesai tepat pada waktunya. Ada satu ayat firman Tuhan dari Amsal Fasal 3, ayatnya yang kelima berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tentu setiap orang yang akan terlibat dalam proses pembangunan ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Baik di dalam proses perencanaannya, sampai pada apapun yang dikerjakan harus mengandalkan Tuhan. Bukti mengandalkan Tuhan ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, doa, pertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya kira-kira mau kerja ini, apakah Tuhan setuju atau tidak. Yang kedua, kita minta nasihat dari orang-orang yang kita percaya akan dapat memberikan arahan yang tepat. Pembangunan gereja sentral ini rupanya telah lama direncanakan. Namun pada dua tahun lalu, perencanaannya baru dimulai yang ditandai dengan ibadah pertama di gereja Impay di Anggi. Selanjutnya, panitia pembangunan membangun sebuah gereja semi-permanen. Sehingga warga non-arfak yang mengabdikan diri di Pegaf, khususnya yang berdomisili di Anggi, dapat beribadah setiap minggunya. Menurut Bupati Yosya Saroi, lokasi tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan gereja sentral Oikumene ini telah disetujui oleh pemilik hak kulayat. Apalagi menurut Bupati, lokasi tanah tersebut juga merupakan bagian dari hak waris dari orang tua. Pembangunan gereja sentral Oikumene ini sudah kita laksanakan. Sudah kurang lebih dua tahun sudah jalan daripada kita pertama pakai gedung gereja Impay yang sebentar kita akan ke sana. Kedua, sudah punya gereja yang sepertinya menurut Bupati Yosya Saroi, ada di belakang kantor Bupati Yosya Saroi. Sementara itu Gubernur Domingo Semandai Can mengatakan salah satu dukungan Pemprov Papua Barat bagi Kabupaten Kulayat. Pembangunan gereja sentral Oikumene diharapkan secepatnya selesai agar dapat digunakan beribadah terutama bagi para aparatur sipil negara maupun honorer yang bertugas di Pegaf. Sebab selama ini, sebagian besar ASN di Pegaf setiap minggunya turun ke kota untuk beribadah pada hari minggu di jemaatnya masing-masing. Kita sesuai dengan LPJND Pemprov Papua Barat untuk 2017-2022, di mana salah satu programnya adalah mendukung kegiatan keagaman, ya baik secara fisik maupun memfisik di Kabupaten Kota di Pemprov Papua Barat. Dengan demikian, sudah jelas hari ini kita semua akan terbatu, baik dari pihak pemerintah, pihak gereja, tapi juga pihak masyarakat. Berarti kita punya tanggung jawab semua, terutama tanggung jawab dalam hal mendukung dan mengdoa. Jadi kita harapkan pembangunan hidup gereja sentral hukumen ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan oleh umat yang ada di Pegaf. Terutama ASN-ASN yang bertugas ke gerungan alfad, ada juga dari GKI, ada juga dari gereja-gereja pertobakan, ada juga dari GPKI, dan juga banyak. Supaya mereka tidak turun ke kota, kalau tidak ya itu. Hari Jumat turun, bisa saja hari Senin pagi kembali bisa juga, satu minggu baru balik juga. Tapi kalau sudah ada jadwal dokumen di sini, secara yang bergilir ya, tinggal diatur jadwalnya dan ya semua bisa ibadah di sini dan tidak ada lagi yang ngalasan bahwa tidak ada tempat ibadah lagi akhirnya. Dari Pegunungan Arfak Yusuf Tandi mengembarkan. Terima kasih. Terima kasih.